Intro Beginilah kondisi Intek Jembatan PDAM Warujambi yang roboh pada Jumat pagi tadi. Semua peralatan termasuk mesin pompa penyedot air jatuh ke dalam sungai Batanghari. Terpantau di lokasi para pekerja melakukan perbaikan kabel yang ada di Intek. PLT Direktur PDAM Warujambi, Elis Pirsada, mengatakan Intek Jembatan yang roboh tersebut memang sudah berusia 12 tahun. Selain itu, bibir sungai yang berada di kawasan Intek ada yang abrasi. Sehingga musibah yang terjadi tidak bisa dihindarkan meski sudah ada perbaikan yang dilakukan tim pada 4 hari sebelumnya. Akibat kejadian ini otomatis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terganggu karena mesin penyedot air baku hanya menyisakan satu mesin yang ada di ponton. Kondisi Intek Jembatan ini sebenarnya usianya sudah kurang lebih 12 tahun. Kondisi Intek Jembatan ini yang menyebabkan kejadian seperti ini pertama faktor usia dan kedua faktor alam. Jadi misalnya itu abrasi. Jadi beberapa tahun ini kondisinya kaki jembatan itu sudah tergantung. Jadi selama ini kita tahan pakai seling. Tapi nampaknya tidak pas juga untuk hal yang seperti itu. Nah beberapa hari kemarin mulai hari Senin itu sudah ada urat, ada kerusakan sehingga mengganggu operasional gitu. Jadi operasional ponton tetap beroperasi tetapi kapasitasnya tidak sampai 100 berarti kan separoh dari yang terpasang gitu kan. Nah dengan kejadian ini maka tentunya akan berdampak kepada pelayanan khususnya di unit mendalau. Ini mendalau ini terdiri dari desa mendalau indah, desa mendalau darat, dan desa pembatang gajah. Ini berkisar kurang lebih 9.000 lebih pelanggan kita. Jadi dampaknya mungkin separoh dari pelanggan kita akan mengalami gangguan. Itu sekitar 4.000? Sekitar separoh dari pelanggan kita, sekitar 4.000. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan berupaya memperbaiki ini. Estimasi kita memperbaiki ini kurang lebih sehari atau dua hari ini. Untuk perbaikan ya, kalau untuk pelayanan normalnya lebih lah pada itu. Bisa jadi 5 hari atau satu minggu untuk menormalkan kembali kondisi seperti itu. Dari 9.000 pelanggan air bersih PDAM yang berada di kecamatan Jambi, luar kota, dan ada 4.000 pelanggan yang akan terganggu pengaliran air ke rumah. Namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemdas Tempat dan Pemerintah Pusat agar dapat segera membangun dermaga PDAM. Mengingat warga yang berada di Mendalo, mayoritas menggunakan air bersih dari PDAM Muarujambi. Muarujambi, Azwin Hadian, Bungo TV Huhu, Modify,